Intro Hari ini kita mau hiking, mau explore-explore Bandung Kita mau ke Kawah Rengganis di Ciwidei Itu deket sama Kawah Putih katanya ya Gue belum menang sana, jadi kita mau ajak nyokap gue Sekarang mau jemput nyokap gue Berusaha untuk pagi-pagi ya supaya gak macet karena ini hari Sabtu Kali ini kita berangkat dari Taman Kopo Indah Bandung Jadi membutuhkan sekitar 1,5 jam untuk mencapai Kawah Rengganis Hai, kita lagi dari Kebonte Nah teman-teman sebenarnya sempat kita dibawa nyasar sama si mapnya Kita dibawa ke proyeknya si Rengganis ini Dan menemukan jalan sempit ini Akhirnya karena gak ada jalan kita harus putar balik Pokoknya kalian ingat ya dari jalan utama yang deket Kawah Putih Kalian masih lurus, terus nanti kalian nemuin pelang Rengganis baru kalian belok kiri ya Karena bawa nyokap kita ambil tiket VIP yang bisa pulang pergi Suspension Bridge Dan juga kalian bisa masuk 8 tempat ini ya Kalian kalau tiket VIP itu masuknya dari restoran Kinara Jadi kalian parkirnya di deket situ aja Deket restoran Kinara Nah siapa nih yang kayak gue? Kalau baru dateng itu baru sampe Pasti yang dicari pertama adalah toilet Buat kalian yang mau ke toilet Kalian masuk aja ke Kinara Resto ini Dan di bagian belakangnya itu nanti ada toiletnya Kalian turun tangga ketemu toilet Harga tiket masuknya ini sudah termasuk dengan welcome drink Yang bisa kalian ambil di Kinara Resto Tapi kalau kita sih mikirnya nanti aja deh terakhir ya Kalau sekarang nyokap gue ini lagi pake pengaman Nanti kalian minta aja sama masnya dipasangin Terus kalian tinggal kaitin aja deh Kembali ke kawat baja yang ada di jembatannya ya Seperti ini Kita ada di jembatan gantung Kawah Renganis Teman-teman kalau gue baca dari kompas.com Suspension Bridge ini diklaim sebagai jembatan gantung terpanjang di Asia Tenggara Yaitu 370 meter Berarti ini lebih panjang daripada yang ada di Sukabumi ya Kalau kesini menurut gue lebih enak pagi-pagi nih Jadi bebas foto-foto jembatannya masih kosong dan gak macet Kita intip dulu tinggi jembatannya Kalau dari yang gue baca itu 75 meter Wih tinggi Jembatannya lumayan panjang juga ya Tapi tadinya gue pikir bakal goyang-goyang banget Mungkin karena masih pagi jadi gak terlalu rame Sekarang tuh masih sekitar jam setengah delapan Hawa mataharinya masih enak banget nih Ini tinggi banget loh Tujuan kita kelihatan dari atas jembatan nih guys Yang ngebul-ngebul itu Kita sudah sampai di end of the bridge Takut gak bu? Enggak Enggak Hahaha Mulai rame jam berapa? Jam 10 Jam 10 Jam 10 ya pak Ini kita mau ke kawahan jenis Kata bapaknya nih harus jalan sekitar 200 meter Ke kawahan jenis ya Bau-baunya tuh udah mulai bau sulfur Kalau kita bilang orang biasa kayak bau ketut Ini jalannya udah di Ini ya apa Kayaknya udah lumayan rapih Pake batu-batu gitu Jadi Jalannya juga gak licin lah ya segini Oke Wow udah mulai kelihatan nih kebul-kebulnya Disini gak susah ya Jalannya kalian tinggal ngikutin jalan aja Sesuai petunjuk Gampang kok Ini baunya udah mulai menyengap ya Bau suhukurnya Kayaknya gue mau pake masker aja Pemandangannya keren banget ya temen-temen ya Wow Anak-anak Jepang Oh iya Sebelum berpergian Biasanya gue ini punya kebiasaan Untuk mengecek cuaca dulu Di akuweather.com Karena gak lucu aja Kalau udah sampe sini Udah gitu hujan Kalian bisa coba mandi di pancoran yang tadi ya guys Tapi kalau kita sih mau coba cari kolam air panasnya aja Tempat ada toiletnya ya Cari nih tempat gantinya Soalnya kayaknya gak ada Dari tadi tuh gak ada tempatnya Tempat gantinya ada di bagian belakang ya Deket sama kolam hati Yang gue panahin itu Ini masuk aja ya Buat pengelolanya Buat kemar gantinya tolong di perbaik Ini Intinya copot Jadi ini nyokap gue Lagi ada ganti baju Di belakang Di belakang Hayukita nyemplung Karena ini lumayan panas Jadi masuknya pelan-pelan aja ya Disini tuh ada Satu, dua, tiga kolam Kalau yang kolam hati itu ada di atas Kolam yang ini itu bentuknya hati Mungkin kalian pernah lihat di sosial media Tapi kalau kolam yang gue masukin itu Setelah kolam hati Gak terlalu dalam kok Hanya mungkin kalau di gue itu sepinggang ya Lagi mandingin anaknya deh Taneh Ini gue mau kasih lihat ya Kalau misalnya kita lagi di kolam bawah sini Kalau kita mandang ke atas Itu nanti kelihatan si Apa? Suspension bridge Bentar ya Lumayan ya Tinggi juga Tinggi juga ya Mayah Panas gak airnya? Airnya panas Tapi kalau udah masuk Gak terlalu Oh udah masuk Pertama kali aja ya Sibuk makan Habis ngerendam mau lihat dulu ke atas Ada apa Di sini Ini sih kita cuma lihat sekilas aja ya Karena nyokap gue nungguin di bawah Jadi ini dia penampakannya Selamat menikmati Sebelum naik jembatan gantung Dipakein lagi Sabuk pengawan Sama petugasnya Eh udah sampai lagi Di ujung jembatan Ini sekarang jam 9an tuh Udah mulai rame Tuh Ini ngobrol sama mas yang jaga Kata mas yang jaga itu Kapasitasnya itu 300 ya 300 orang Tapi sebetulnya hanya di batas 150 Bahaya kalau Ambil ini ya Welcome drink Welcome drinknya yang simple Teh walini Nanti tinggal tukar ke ininya aja Si Tiket nih Dan kalian tinggal pilih deh Mau teh walini rasa apa Kita mau duduk-duduk dulu Menikmati pemandangan Sambil Menyeruput secangkir Teh walini Temen-temen next trip Kita akan ke teras Sikap undung Ini cuplikannya Sekian jalan-jalan Dari Hey Julia kali ini Semoga informasinya Bermanfaat ya Jangan nyasar kayak gue di awal So I will see you later I hope you enjoy it Bye-bye 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 Terima kasih.